Masyarakat Desa Oenoni II Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang kini dapat menikmati air bersih yang layak dikonsumsi langsung. Peresmian sarana air minim ini ditandai dengan pengundingan pita oleh Gubernur NTT Victor Laiskoda bersama Bupati dan Wakil Bupati Kupang serta jajaran pemerintah Kabupaten Kupang yang disaksikan masyarakat setempat. Ketersediaan sarana air bersih di wilayah ini sebelumnya sangat dirindukan oleh masyarakat setempat. Gubernur NTT Victor Laiskoda berharap kehadiran sarana air bersih layak minum ini dapat bermanfaat bagi masyarakat setempat juga dapat mencegah angka stunting di wilayah ini. Mudah-mudahan 3 bulan lagi 27 itu tidak ada dan yang keluar baru tidak boleh stunting. Karena airnya bagus. Terima kasih buat Pak Daniel Atas nama pemerintah dan masyarakat Nusa Tenggara Timur khususnya Desa WN2 2 menyampaikan terima kasih. Tidak semua manusia dapat melakukan hal seperti Bapak dan teman-teman lakukan. Karena itu atas nama pemerintah kami menyampaikan terima kasih. dan kita berbicara tentang air. Tadi Bapak Pendeta sudah ulas secara baik tanpa Bapak Bupati, tanpa Pak Daniel bicara sangat paling lengkap. Merupakan kebutuhan dasar manusia. Mudah, air itu menjadi kebutuhan dasar. Maka, kebutuhan dasar infrastruktur, kesehatan, itu berlumah. Serana air bersih ini kini mulai didikmati ratusan kepala keluarga. Selain itu, Desa Oenoni merupakan desa pertama di wilayah NTT yang mendapatkan pelayanan isolasi hingga ke rumah warga dengan kapasitas 54 ton kubik per hari dengan memanfaatkan sistem pembangkit distrik tenaga surya.